Hai judul kita apa ya Mas kenapa kopi maskulin pahit karena manisnya ada di kamu apabila antartika adalah tepi bumi maka antar kita sebatas mengagumi anasantri matur karo kiai kiai opo mas kulo ngawo sekali pak kiai orang mung perkara ilmu saja tapi kulo kepengin ngertos dan kepengin ketemu ketemu karo sapa ketemu karo seorang nabi yang hari ini masih hidup Hai mas ngertai nono nabi yang hari ini masih hidup cacai anak bapak Hai milih ge siji nabi Idris alaihi salam loro nabi Ilyas alaihi salam telu nabi khiddir alaihi salam papat nabi Isa alaihi salam ternyata empat nabi ini dua tugas dewek-dwek nomor siji nabi Idris alaihi salam bisa bodoni malaikat bisa masuk surga wis melepuh mau balik maning nangalam dunya amalane nabi Idris anwapa amalane nabi Idris ternyata adalah puasa-puasa nabi Idris puasa bilaroh puasa ngilari mangan sing anak nyawane Hai mulanya cara ilmu jawa sekalipun ono wong ke pengen ketemu bareng gaib mesdi kontirakat puasa patang 165 orang mangan sing anak nyawane orang mangan baksu orang mangan miayang kalau zaman gemien mangan singi lari anak nyawane jelas Oh orang mangan niwap laut iya orang mangan gesek iya orang orang mangan apa rendang sate iya hari ini sekalipun makanan bukan makanan daging tapi anak masako nih tahu anak masako nih tempe goreng suki masako lato-lato goreng suki masako ya orang coba nah ikut nomor siji nabi Idris alaihi salam bisa molitiki malaikat lu nyong wis mati mau malaikat wis ketemu karung mungkarnakir mlebus warga wis ketemu maring neraka ya wis tahu nam surga ya wis tahu tapi nyong mau balik maning nangalam dunya politik molitiki malaikat cerdas nabi Idris nabi Idris surip moh balik nangalam dunya amalannya apa puasa nilari sing anak nyawane mulane berbicara tentang puasa tidak hanya umat nabi Muhammad tak mulane kalimat ya ayyuhalladzina ya amanu kutipa alaikum usiyam kama kutipa ala alladzina min kablikum la'allakum seperti orang-orang sebelum kamu nabi Muhammad berarti sesak zaman nabi Adam wisana puasa wisana puasa tidaknya wong jawa lo iya tidak bahkan tidaknya orang Islam wong Kristen puasa wong Budha puasa wong Hindu apalagi perkara puasa namanya upawasa bahkan nanti kepengkin sing jenengi bisa pesat nyawa karo ragane lap ilang ilang nyawa sak ragane bisa lantara nebu puasa si jenengi nabi Adam alaihi salam ngelakoni puasa oh dati nabi Adam puasa masulin ya namanya puasa apa namanya puasa ayam mulbed nabi Adam ngelakoni puasa namanya puasa ayam mulbed itu puasa kepriwek puasa tiga hari di pertengahan bulan tanggalnya puasa telulas 14 limolas setiap bulannya puasa ni ku tanggal telulas 14 limolas berarti nopok menyambut datangnya bulan pur nama tiba ni puasa ni ku gara-gara apa gara-gara nang surga nabi Adam kulitnya jernit kulitnya cerah kulitnya putih mudun nengalang dunya katakan serengeng kaget kulitnya gosong kulitnya ireng panas mulanya butuh skin care butuh scarlet apa cara nebu puasa ni nabi Adam kumutih na awak namanya puasa ayam mulbed telung dina tanggal telulas 14 limolas di setiap bulannya ngarpi bulan pur nama tanggal telulas puasa sepertelun awak ke putih seperti semula tanggal 14 kuasa dua per tiga awake putih kaya maune tanggal telut limolas hari ketiga full putih kabe nabi Adam sokoyo maune seperti tadi seperti semula kulitnya bersih putih nabi Adam alaihi salam full sirah sampai ujung samparan putih kabe orang kaya jaman seke sekinkertu kunang toko rene putih sikile bolang hanya posok esok esok ngangko sunblock ene yeh ngko foundation ene yeh ngko foundation ene yeh ngapal ya Allah enge nikusici nabi Adam ya puasa nabi idris puasa bisa masuk surga mohmetu maning yawe soroh pahpa apa puasa ne tiraka tek ngila rimangan sing ana nyawane cara ilmu jawab ngila rimangan sing ana nyawane minimal batang buluh dina minimal batang buluh dina tugasnya apa nabi idris nang suarga tugasnya jahit pakaian calon-calon penduduk suarga jahit pakaian yang masyarakat karang bawang Allahumma Allahumma yang harus pakaiannya bucah cilacap juga jahit pakaian kita semua Allahumma pakaiannya wong sing pada demen yang lakuni puasa dan orang-orang yang takut kebesaran kagungan Allah dan orang-orang yang takut kebesaran kagungan Allah nomor dua adalah nabi ilyas alaihi salam tugasnya apa tugasnya supaya ngeraksa bumi mulanya para petani nandur putih nandur gandul nandur gedang nandur pelem nandur pala wijah pala gemantung pala kasimpar pala pendem nandikani simbah ya haji khalwani merjan kalau sakit tidaknya usaha usaha tok tapi yandunga nyewun karo Allah lantarani tawassul fatihah kepada nabi ilyas alaihi salam nomor tulu nabi khidir alaihi salam tugasnya apa nabi khidir ngeraksa urusan banyu segala kali termasuk bapak bapak yang kepingin sumure tadi banyu ini baroka banyu ini jernis saya nanti kani mbah ya khalwani merjan penjenang ini dawuh kon oramu sehat tok tapi batini dilakoni lantaran dongak merekani kita adalah orang yang lemah makhluk lemah orang duwe apa-apa orang duwe sapa-sapa duwe ni mungkusti mulane bisa ni mungdonga silahul mu'min doa adalah senjatanya yang berbawa orang orang yang beriman mulane kita rasa ngapa-ngapa bisane mungnya dong nyuhun karo kusti lantaran nendongane karo Allah nyuhun dilantari lantaran nabi khidir alaihi salam nomor papat nabi Isa alaihi salam diangkat tenglangit oleh kusti Allah diganti dengan siapa yudas iska reyot pelajaran SMP ini mas ini nabi Isa diangkat oleh Allah diganti yang serupa dengan nabi Isa yang namanya yudas iska reyot Allah mazalala muhammad kue kepingin ketemu siapa nabi khidir kiai oh iya mas kue kepingin ketemu nabi khidir ini cerita terjadi tahun 93 pak kiai kepingin ketemu nabi khidir nganah kue soan maring pak kiai alamate kie pasuruan alamate kie yie yie ponro kie yie yie asmo kiai kie yie yie anah ongye kiai nganah tabarukan karo rama kiai nyuhun pituduh kalian lantaran rama kiai nganah nyuhun idineben ketemu nabi khidir ongye berangkat bocah untuk ngegrem mengangkat assalamualaikum pak kiai waalaikumsalam napa leres mbah yae paringas mau niki 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 betul nak alamatnya leres leres niliki alamatnya leres tepat tepat anapa nak ngapunten mbah yae supinda kulo doyle patagung pang ngapunten iya iya kaping kali kulonderesoan mbah yae tabarukan nyuhun barukah kiai kaping tigong mbah yae napa leres pondok niki sering didatangi nabi khidir sering nak oh ngapun iya nabi khidir niko rata-rata orang yang bertemu nabi khidir rata-rata dinanidina setu contohnya siapa nabi musa alaihi salam ketemu nang pinggir segara dinanidina setu caranya berpunasulin pak ndan pak ndan pak ndan pak ndan dinanidina setu caranya berpunasulin pak ndan pak pulisi kepan ketemu nabitir dinanidina setu maringanidina setu ajak ke lalem pak pulisi ketika disana ketemu sapa bai tulung disalamikabwe karo jempolnya diremed kira-kira nek umpamane amah ya moga-moga nabi khidir tapi ni germukaka yung gulodak berarti kaki khidir orasita nabi khidir maksudnya ni lani kikini jawu mas ya insyaallah kaya kaya nabi khidir kaya kaya sering tindak rawutan kondok gini kula kiai iki oh nge apakah saya punya kesempatan bertemu beliau kiai insyaallah insyaallah kapan roto-roto nabi terdatang ono ingkini kue dinanid jemuh wage oh ngetan kiai iso saya punya kesempatan insyaallah pri pun kiai ngesuk jemuh wage ngesuk esok esok baru subuk kuen jagung nang kursi penerimaan tamu ben kue ngapa ben kue pertama kali orang yang menjumpai tamu-tamu pondok iki adalah kamu nge kiai ikhlas ikhlas kiai iya semua wage langsung matang keli sejak kong ya bisa ada degane mbarang sana degan anak kopi mbarang anak banyu wutah mbarang wis siap wis mbarang aja niko tamu-tamu biasa rawu sapa sing teka sapa sing rawu cucup tangane mbok menawa nabi khidir ada wung jubahan putih cucup tangane mbok menawa nabi khidir ada wung jubahan hija ada wung jubahan hija ada surbanan hija cucup tangane mbok menawa nabi khidir jam setengah rolas dinane jemuh wage anak bapak bapak anak bapak bapak seorang bapak bapak setengah tua paruh baya mangkat maring pondok jam setengah rolas karung gawa batrok apa batrok berarti apa gawe ane pengemis mangkat maring pondok assalamualaikum mas taruh menyatu waalaikumsalam nopong gimbah gulo kepengin soan kiai soan kiai iona aduh mbah niki soan munggo soaning niki wakdali mepet jam setengah rolas mbah yaibadeh sholat jumat ya khutbah yang ngimami yang urusi bocah-bocah santri makanya mawon utawani mbae dari jumatan makanya soane bar jumatan mawon warna orang waktuku mepet jajel pengemis waktunya mepet pengemis waktunya mepet waktunya mepet waktunya waktunya mepet sedih lah mawon pula soane kiai mboten mbah niki mbah ya juga waktunya mepet waktunya mboten orang nak pulok pengen soan mangkai saiki nak mangkai siki mengro ayo manten nguladadong marah-marah ya usalah kuletak pangsut ngak nabali ngudiaturi api-api ngomelakai gue bali akhirnya tamu ni kondur perjanjian karombah yaib adalah kalo nabi khidr datang bocah diundang ikilo nabi khidr istaka israwo ikilo israwo campunduki itu perjanjian ni tapi sampai maghrib semua wageniku bocah orang diundang apapun orang di naivar tak apa sampai sapa apa wambutan akhirnya bar maghrib namun ni kiai bahayai apa nak napa nabi khidr sampun rawu uwis lho kok mbahnya mboten nimbali gula arep tak timbali ke priwek kok nalikan nabi khidr rawu malah durak nang kowe lho singpundi lho singpundi lho singpundi nyong tak takon kwek kerasang ngurak tamu apura wau jam setengah rola sini konten pengemis lho kwe nabi khidr tapi tulung cerita niki aja di pangan mentah mentah ulo ngesuk nabi khidr nabi khidr nabi khidr aja niki kisah kita ambil hikmahnya uduh di pangan mentah ulo nabi khidr nabi khidr buak lawang ampun ini kisah ambil hikmahnya bukan ditelan mentah mentah kisah kita ambil hikmahnya oh ya Allah ya kwe namergane kwe gampang rendah nawong liya kwe orangang gom ripat batin sing dipol pol nam ripat lahirmu karena sing dipol nam ripat lahirmu sehingga kwe gampang rendah nawong liya ngremeh nawong liya apakah saya punya kesempatan kedua insyaallah 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 nabi khidr nabi khidr nabi khidr nabi khidr nabi khidr nabi khidr siap-siap nyong ajang renana sapa-sapa ajang ngurak pengemis ajang ngurak sapa-sapa siap-siap apa yang terjadi cuma wakil berikutin jagung tamu neorapatiya tapi sing teka mandan aneh, siapa sing teka wong tua, lanang gawa asu, apa? ya jauh seru-seru lah gawa segawon gawa guguk, gawa asu tali neloro, asu neloro, kanan kiri jiligrang, jiligrang asu negedibagan, gedibagan anang-anang, peladang-peladang assalamualaikum, waalaikumsalam, mbah nopo, kula kepengen soan kiai buat saya bingung banget soan kiai, gawa asu loro aneh, gawa kedus lumayan gawa kebun lumayan, gawa asu armen di mbah, badai tindak bunti soan kiai, nak, soan kiai gawa asu, iya, wongki gugul maku bisa nak gugul gara-gara tuntun karo asu, ampun mbah berarti jenangan zaman alin jenangan botan ngaji, gimbang ngejopo na ulu ilerai asu, kringete asu nikwa wulune, didilati mergane kenang ilerai asu najis, najis, gede arah, najis, muha ora bakal ilang najise, nik urung disucen nikaro, banyuping pitu salah siji nikaro lebu lemah mangka nik menjenangan mungga maring pondok, mungga maring mester mungga maring dalem kiai mangka kotos-kotos nikupating recas ilerai asu, menggeleng resi kipripun bahse, repot mbah pun ngetan mawon, asu nemeriki mawon, jenangan pinarak lenggah mungguk, orang-orang baik, ke mergane si nuduakan asu yaki bisa ngedulungan, gara-gara asu mulanya ke terima kasih kumaring asu asu nikutu tegawan jeruk ampun mbah, ampun ya niku berarti jenangan botan ngertos, botan ngaji lora, utu perkara ngaji apa-apa ke perkara terima kasih kumaring asu asu ini kututu melusuan ampun mbah, ampun mbah ampun mbah, marah-marah akhirnya karena ngerti yang jaga marah-marah akhirnya terima mbah balesudah kula tawang semangga menguraukura memper temenan nasuan kaya konggawa asu apa yang terjadi berikutnya sampai maghrib tidak ada kabar panggilan dari kiai bocai bertanya apa nak nabih khidir sambun rawum uwis sambun uwis kapan kapan kiai kowe kerasa ngurak bong aporak wantan kiai tapi kan butan memper orang mempernya masuk soan gawa asu kue nabih khidir ini gak jadi pangan mentah-mentah anak punggawa asu nabih khidir ngurakannya kue ini kisah ambil pelah jari itibar kisah pelajaran ambil akhirnya bocai lama-lama beludrug ngertes beludrug oke margi banget lah cara margi temen kiai apa yang terjadi bocai stres beludrug wis sapat ngumah kepengen ketemu nabih khidir tapi anak baik alang ngane akhirnya lama-lama kaya-kaya bocah santri ini kirodo bertanya karogiai ini kaya-kaya mandan ngempet emosi pakiyai apa nak bunyatan mawon kulo tak-tak konon karogiai ini radhanahan emosi nopon mas masa nabih khidir dati pengemis masa nabih khidir ngawa asu kulung di seorang santri mbahiyai kulung di ngertes sarate wali mulai zamah alatohar jaga susu jini sarate wali aja maning singarani kenang ilerai asuh kong batal wudune bura kena seorang balik pripun kaya ini terkenal tidak pernah duko tidak pernah marah karena yang namanya marah yang namanya marah bisa menghilangkan akal sehat tapi marah dipol hilang akal hilang pintar bucah pintar kaya 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 siarjana s1 s2 s3 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 ss1 pintar yang apa mantep yang apa tapi begitu kenang racun yang namanya marah marah emosi mengganggu hawa nafsu apa yang terjadi hilang pendidikan hilang titel hilang kepintaran menggari serta contohnya siapa yang menuruti emosi sehingga tidak diajeni orang dihormati Prabu Bolo Dewa seorang Bolo Dewa seorang Raja dua patih namanya Patih Pragoto dua rakyat, dua negara, dua senjata ampuh dari betoro bromo namanya Nenggolo Alu Goro tapi Godolananang Bawor Godolananang Gareng Godolananang Petro kenapa tidak punya kebijaksanaan tidak punya kebijaksanaan yang dipolpolakan marah-marah kesenggol omong bergotong kesenggol jempolnya marah-marah anak Petro sendal marah-marah bagong marah-marah marah-marah sapa orangnya orang keteng sapa orangnya sengit merganes yang dipolpolakan marah-marah mbah ya ini terkenal yang buatan nanti marah tidak pernah marah tapi begitu kerungu pertanyaan bocah ini mbah ya ini mboten marah cuma ngempat marah terbukti pipi roto abang merah pipinya memerah tanda mboten marah ngempat marah bocah dikentikannya oleh mbah ya ini anu mas ini mbah ya ini jagung bocah jagung contoh contoh ini contoh mawan oh bocah bocah jagung ini ngempat ya ini kowe takon karogiaimu kenangnya panadik hidir siji dati pengmis loro ngawak asuk ngertain anoyona singjenengi wali tidak bisa ditebak dengan yang namanya ilmu logika duit-duit tenang baik orang duit tenang baik wali wali mung disenangi karogus di Allah ala inna awliya Allah la hawzun alayhim wala hum ya zanon la ya sona allahe ma amarahum wa yaf'aloon ma yukmarun salam dallah salam Allah ala daha rasul lelah salam lelah salam lelah lelah ala yasid Godong gedang, godong emunggur Karang bawang, muka tambah makmur Godong gedang, godong emunggur Wargok karang bawang, muka tambah makmur Ayam tenteram salat Salamullah ala baha rasulillah Alaqallah Salamullah ala Gudung bawang, gudung emunggur Karang bawang, I love you Allah masalah ala Muhammad Ala inna awliya Allah La'awfun alayhim walahum yang sanon Wali walini Allah Radwirasa wadila Radwirasa khawatir Berbong matiwri petipasra nakabeh Katur gusti Inna solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Allahumma Siji Siji Kue takun kenang apa Kau seorang wali nabi khidir nabini Allah Kau dati pengemis Kue dudu perkara Pengemis sebocah Tapi yang namanya wali niku dati pengemis Maksudnya apa Orang perlu mulia dihadapan manusia Orang perlu hebat dihadapan menungsa Yang penting mulia ngarso dalam gusti Allah Sipati seorang wali Walini gusti Wis orang butuh pengakuan mulia Dari lesa menungsa Wis orang mementingkan mulia Nangarebay menungsa Sipati seorang wali Orang cari muka kepada atasan Orang kepingin disanjung Nang sepada pada Menungsa Maksudnya Simboleh seorang pengemis Hina di mata manusia Katone Tapi ilmu Mulia dihadapan gusti Simboleh seorang pengemis Siji Loro Kue takun kenang apa Bakun ke mejangkarun Kue perkara syarat Dati wali Sincaranya mula Zaman Allah Taruh seorang wali Aja manengkoh Kenang asu Awali Kenang ilerai asu Batal wudhu Wali Bara kena syarat tewa Bara kena batal Wudhu apa menengkong gawa Sipati ilerai asu Bener nak Tapi ngerti non Senaji senaji se ilerai asu Senaji senaji se ilerai asu Angel di resiki Tapi masih bisa di resiki Masih bisa disuteni Tapi Najise hatimu Dari sifat sombong Najise hatimu Dari merasa lebih besar Dari orang lain Merasa lebih hebat Dari orang lain Sehingga kamu merendahkan Orang lain Sehingga kamu menghina Orang lain Karena kamu lebih merasa Lebih tinggi dari orang lain Najising kaya kue Singura bakal bisa diri Seki resiki Dibersih dengan Apapun Ini namanya pendidikan etika Akhlak Al-adabu Fawqal ilmi Adab Etika Unggah-unggu Di atas Ilmu Ilmu penting Sangat-sangat penting Aja mening Kau perkara agama Kau perkara Enggak jibarang Pengen mulai ya Cekalan karo ilmu Datas tentara Enggak bisa Kalau tanpa ilmu Fisiknya bagaimana Psikologisnya bagaimana Pak tentara Pak polisi begitu juga Bisa seorang tentara Bisa seorang polisi Karena apa Ilmunya luar biasa Pak Lura begitu Ngurusi masyarakat Orang masyarakat Tak bisa ngerangkul semuanya Sebagaimana Kanjeng Rasul Muhammad S.A.W Bisa Memenangkan Islam Bisa Ngunggulakan Islam Direwangi Oleh beberapa Sohabat Simbolnya Seperti itu S.J. Sayyidina Abu Bakar Loro Sayyidina Umar Telu Sayyidina Usman Papat Sayyidina Ali Kita belajar dari Beliau Kanjeng Rasul Pak Lura Pak Kristiyon Aku pengen Hibat mulia Masyarakatnya Desa Makambah Lura Nyonton Jeng Nabi Dengan cara Merangkul Empat golongan Satu Jeng Nabi Ngerangkul Sayyidina Abu Bakar Simbole Orang Tua Simbole Tiang Sepuh Maka Pak Kristiyono Dan perangkatnya Kepeng memajukan Karang Bawang Yang pertama adalah Ajak Ninggalakan Wong Tua Ajak Ninggalakan Ustadz Ajak Ninggalakan Sesepuh Sekalipun Sesepuh Dimintai perkara Duit Tapi wajib Dimintai perkara Gagasan Nasihat Dan Restu Sesepuh Desa Nomor 2 Jeng Nabi Direwangi Siapa Setelah Orang Tua Simbole Sayyidina Abu Bakar Nomor 2 Simbole Sayyidina Umar Artinya Umar Simbole Wungsing Pinter gelut Biayini Gede Duwur Ali Sehidina Umar Biayini Gagak perkasa Masakaya Radin Warku Dara Ya kayak nyong lah Eh Cilik duwur Ini ngajakaya Petruk loh ya Aya Warku Dara Wah Iyuh Broto Iyuh 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 Umbah Mane Gagak Gede dur Sekalipun Preman Sayyidina Umar Maka Pak Lurah Aja ninggalak Ken wungsing Dikdaya Perkara gelut Orak kena Sa depa Sa kilan Oh Pahaya Preman Ditoy Ampun Ramane wongse Desa Pak Lurah Orak kena Mbedak Mbedak Barokai Ngerangkul Preman Simbole Sayyidina Umar Rencang Nabi Mampu Dakwa Terang Terangan Lu seturuh nonton Sayyidina Umar Kan Jeng Nabi Dakwa sembunyi-sembunyi Peti Dibantai oleh orang kafir Begitu ada Sobat yang perkara Pinter gelut Ahli pedang Sayyidina Umar 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 Orang yang mengikrarkan berani seperti itu adalah seorang Sayyidina Umar Sayyidina Umar Sambut Tapi kuduan orang-orang yang tangguh Gagah perkasa Sayyidina Umar Begitu juga Makhlura Ajam Betak Oh Tukang mabuk Ampun KBKB Anak KD Nomor 2 Sayyidina Umar Nomor 3 Sayyidina Usman Hari ini Rekening Atas nama Sayyidina Umar Masih ada Dan semakin menjadi-jadi Dekat 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 Sekolahan Dekat Dekat Kebun Kurman Dengan Pak Polisi Dekat Dengan Pak Andan Ramil Dekat Dengan Pak Dewan Dekat Dengan Camat Sampai atas Alhamdu Punya link Punya channel Nomor 4 Sayyidina Ali Apa maknanya? Pak Lurah Tidak Boleh meninggalkan Golongan Anak-anak Golongan Pemuda Yang dikatakan Subbanul Yaum Rijalul Ghat Pemuda Pemudi hari ini Adalah pemimpin Di masa yang akan Datang Boca-boca Lare-lare Yang khatam Quran Diparungi Syahada Romo Lurah Itu Ketau nih Boca Cilik Boca 5 tahun 10 tahun 15 tahun Tapi 15 tahun Yang akan datang Dari Karangbawang Anasing Dati Bupati Ketoprak Anasing Dati Camat Anasing Dati DPR Anasing Dati Menteri Anasing Dati Allahumma Saratedi Sangoni Kelawan Ilmu Apa-apa Butuh ilmu Aja mending Perkara-kuran Perkara agama Biasa Niki Dati Luraya Anak ilmu Sampai mengembangkan bakat Dolanan gitar Dingajik Nah Maring ahli gitar Pengen dalangnya Apik Pengen dalangnya Dati Dari suara Suara Bagaimana Suara Buta Contoh Suluk Peluk Barang di barang kalau lari-lari ke pengen dalang ya kan anasin jadi bupati anasin dalang anasin jadi dokter anasin tadi bakul kicin layak-layaknya segera nasibatul kicin mati kicin sabah ya tadi tukang tambal bahan KBKB yang penting barokah Allahumma jago keluruk bagino bagino jago keluruk rameka biarsin suke-suke rumitang roudunnya pahpoh-pahpoh sahuri ya ngarpi ngarpi imsaknya ngarpi imsak pahpoh-pahpoh jago keluruk rameka biarsin lowo kalong samyo lurupan delikan jrih kawenangan semune pahpoh-pahpoh jago keluruk rameka biarsin suke-suke-suke-suke-suke-suke-suke-suke-suke-suke-suke-suke-suke-suke-suke-suke ing prate sanwi widoba kandar wa kakang-kakang aku ngelak kakang buka trawe burung ngopi kakang kenapa kopi maskulin pahit karena manisnya ada di kamu apabila antartika adalah tepi bumi maka antar kita sebatas mengagumi ilmu penting nomor dua lebih penting dari ilmu adalah etika adab akhlak al-akhlak fawqal ilmi al-adabu fawqal ilmi adab etika posisinya di atas ilmu ilmu umu kemuku barokah khatam quran lara lara ngawas kali poro kiai tidak hanya pinter perkoro ilmu saja pinter perkoro agomo pinter perkoro ilmu-ilmu umum tapi juga mantep etika mantep akhlak mantep perkara etika mengganggu sopan santu ni jelas luar biasa Allahumma sallala muhammad terima kasih 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 Loh Mas Al-Muhammad Sing saran, sing gompak, sing berkah Mugum gudib berkah Allah Kali Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma Loh Mas Al-Muhammad Ya Baybah Ya Baybah Ya Dawal Ayanai Yaa 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 selamat menikmati 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 Nabi Muhammad selamat menikmati 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 ajabt selamat menikmati grup selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati